Zelensky beri sinyal bahaya ke daratan Eropa bila Ukraina kalah dari Rusia Terima kasih telah menonton Mantan pejabat dan penasihat dua presiden Ukraina Oleg Saskin mengungkapkan Kepemimpinan yang tidak memadai Vladimir Zelensky telah menyebabkan bencana nasional di Ukraina Dia mendorong anggota parlemen harus meminta pertanggung jawabannya Perekonomian negara terhancur di tengah konflik dengan Rusia Katanya dalam sebuah video yang diposting di saluran Youtubenya dilansir RT Tidak ada terbosan dimadapun oleh pasukan Ukraina di garis depan Kata Saskin Dia menambahkan bahwa publik tidak boleh mempercayai pensiunan kolonel yang berbicara tentang keberhasilan militer Kim Desakan Zelensky bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dan keunggannannya untuk mengerkui situasi sebenarnya Adalah tanda bahwa presiden tidak memadai baik sebagai manajer maupun sebagai pribadi Zelensky berbahaya bagi negara Dia sangat berbahaya bagi rakyat Ungkap Saskini menjabat sebagai asisten presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada tahun 1992 dan 1993 Dan Leonid Kuchma antara tahun 1998 dan 2000 Sesuatu harus dilakukan terhadap Zelensky saya panggil lagi Demikian ujarnya Bergumpulah seseorang harus menunjukkan inisiatif Beberapa syarat harus diajukan untuk presiden Tegas Saskin berbicara kepada anggota parlemen Ukraina Awal pekan ini Zelensky mengklaim bahwa timnya sedang mempersiapkan hal-hal yang kuat untuk Ukraina Bekerja sama dengan mitra berat mereka dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah mengambil langkah lain Menuju lingkaran negara terkuat di dunia Serangan balik Ukraina yang sangat digembar-gemborkan dimulai pada awal Juni Dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang diperlengkapi dan dilatih barat Dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia Yang menghubungkan Donbass dengan Crimea di Provinsi Selatan Zaporosie Menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah kehilangan lebih dari 43.000 tentara Dan hampir 5.000 alat berat di tengah operasi tersebut Tetapi gagal mencapai keuntungan yang signifikan Kiev sejauh ini telah melaporkan perebutan beberapa desa Tetapi tampaknya terletak agak jauh dari garis pertahanan utama Rusia Awal pekan ini Washington Post mengutip laporan rahasia intelijen AS Yang menyatakan bahwa serangan balasan Ukraina Akan gagal mencapai kota utama Melitopol di dunia Dan bahwa jembatan darat Rusia ke Crimea tidak akan diputuskan tahun ini Mantan pejabat dan penasihat dua presiden Ukraina Oleg Saskin mengungkapkan Kepemimpinan yang tidak memadai Vladimir Zelensky Telah menyebabkan bencana nasional di Ukraina Dia mendorong anggota parlemen harus meminta pertanggung jawabannya Perekonomian negara terhancur di tengah konflik dengan Rusia Katanya dalam sebuah video yang diposting di saluran Youtubenya dilansir RT Tidak ada terobosan dimadapun oleh pasukan Ukraina di garis depan Kata Saskin Dia menambahkan bahwa publik tidak boleh mempercayai pensiunan kolonel yang berbicara tentang keberhasilan militer Kiev Desakan Zelensky bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dan keengganannya untuk mengakui situasi sebenarnya Adalah tanda bahwa presiden tidak memadai baik sebagai manajer maupun sebagai peribadi Zelensky berbahaya bagi negara Dia sangat berbahaya bagi rakyat Ungkap Saskin yang menjabat sebagai asisten presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada tahun 1992 dan 1993 Dan Leonid Kuchma antara tahun 1998 dan 2000 Sesuatu harus dilakukan terhadap Zelensky saya panggil lagi Demikian ujarnya Bergumpulah seseorang harus menunjukkan inisiatif Beberapa syarat harus diajukan untuk presiden tegas Saskin berbicara kepada anggota parlemen Ukraina Awal pekan ini Zelensky mengklaim bahwa timnya sedang mempersiapkan hal-hal yang kuat untuk Ukraina Bekerja sama dengan mitra barat mereka dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah mengambil langkah lain Menuju lingkaran negara terkuat di dunia Serangan balik Ukraina yang sangat digembar-gemborkan dimulai pada awal Juni Dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang diperlengkapi dan dilatih barat Dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia Yang menghubungkan Donbass dengan Crimea di Provinsi Selatan Zaporosi Menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah kehilangan lebih dari 43.000 tentara dan hampir 5.000 alat berat di tengah operasi tersebut Tetapi gagal mencapai keuntungan yang signifikan Kiev sejauh ini telah melaporkan perebutan beberapa desa Tetapi tampaknya terletak agak jauh dari garis pertahanan utama Rusia Awal pekan ini Washington Post mengutip laporan rahasia intelijen AS Yang menyatakan bahwa serangan balasan Ukraina Akan gagal mencapai kota utama Melitopo di tinggara Dan bahwa jembatan darat Rusia ke Crimea tidak akan diputuskan tahun ini Mantan pejabat dan penasihat dua presiden Ukraina Oleg Saskin mengungkapkan Kepemimpinan yang tidak memadai Vladimir Zelensky telah menyebabkan bencana nasional di Ukraina Dia mendorong anggota parlemen harus meminta pertanggung jawabannya Perekonomian negara telah hancur di tengah konflik dengan Rusia Katanya dalam sebuah video yang diposting di saluran Youtubenya dilansir RT Tidak ada terhubungan dimanapun oleh pasukan Ukraina di garis depan Kata Saskin Dia menambahkan bahwa publik tidak boleh mempercayai pensiunan kolonel yang berbicara tentang keberhasilan militer kit Desakan Zelensky bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dan keunggannannya untuk mengakui situasi sebenarnya Adalah tanda bahwa presiden tidak memadai baik sebagai manajer maupun sebagai pribadi Zelensky berbahaya bagi negara Dia sangat berbahaya bagi rakyat Ungkap Saskin yang menjabat sebagai asisten presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada tahun 1992 dan 1993 Dan Leonid Kucna antara tahun 1998 dan 2000 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati